salam sejahtera bagi kita semua merdeka bertemu kembali bersama saya pastor charles sebastian dalam channel youtube kita bro semesta senang sekali kita hari ini merayakan hari kemerdekaan negara kita republik indonesia yang ke 78 saudara saudari yang terkasih kita bangga menjadi seorang indonesia yang mempunyai tanah air yang begitu besar dengan keindahan alam yang luar biasa serta keaneka ragaman budaya serta macam hal yang menjadi kekayaan kita hari ini kita pantas merayakan kemerdekaan ini kita bersyukur kepada Allah atas anugerahnya pada tanah air kita kita berterima kasih kepada para pejuang bahkan para pahlawan yang sudah menyerahkan nyawa bagi kemerdekaan indonesia ini dan kita bertekad berusaha berjanji untuk hidup sebagai orang indonesia yang baik untuk mengisi hari-hari kemerdekaan yang sudah diterima oleh negara kita saudara saudara-saudari terkasih dalam injil kita dengar Yesus berkata bagaimana sikap kita terhadap pemerintah negara dan kepada Allah katanya berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah kita sebagai orang indonesia sebagai orang katolik dari dulu berprinsip kita ingin menjadi seorang indonesia 100% dan juga 100% katolik kita ingin menjadi seorang warga negara yang baik dan juga seorang kristen katolik yang baik sehingga semboyan kita pro ecclesia et patria sungguh menggambarkan keinginan kita usaha kita untuk menjadi orang yang baik baik itu sebagai masyarakat maupun sebagai umat gereja kita saudara-saudari terkasih pada hari raya kemerdekaan Republik Indonesia ini pantaslah kita merenungkan bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita sementara pada kenyataan kita melihat masih banyak ikatan-ikatan masih banyak hal yang memperbudak kita masyarakat kita masih banyak kebiasaan-kebiasaan yang menjajah kita masyarakat Indonesia lihatlah misalnya begitu banyak korupsi yang terjadi di tanah air kita ini orang mengambil yang bukan haknya orang mengorbankan kepentingan-kepentingan orang banyak karena egoisme karena keinginan untuk memperkaya diri sendiri karena keinginan-keinginan untuk memuaskan diri sendiri golongan maupun pihak atau keluarganya sendiri perbedaan-perbedaan ketimpangan-ketimpangan masih kita temukan di sana sini antara miskin dan kaya antara maju dan terbelakang daerah-daerah yang masih terpencil dan jauh dari menikmati perkembangan dan kemajuan hal ini merupakan usaha untuk kita tinggalkan supaya negara kita yang sudah merdeka dari penjajahan dari penindasan tetapi dengan pemerintahan sendiri mampu berusaha untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia mentalitas merdeka kita punya untuk meyakinkan diri kita bahwa kemerdekaan kita itu adalah kemerdekaan untuk kebaikan kemerdekaan untuk mengarah kepada yang baik kepada keselamatan kepada kehidupan negara kita negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berpopulasi 273 juta dan juga mempunyai pulau 17.000 dan mempunyai etnik atau suku lebih dari 700 serta 1.100 bahasa merupakan kekayaan yang luar biasa sehingga di negara kita ini kita punya semboyan bineka tunggal ika bermacam ragam tetapi tetap satu dan itu merupakan kekuatan kita ideal kita tujuan kita berbangsa dan bertanah air permasalahan permasalahan yang masih menjadi tugas kita supaya sungguh-sungguh menjadi anggota masyarakat yang merdeka adalah menjauhkan segala pembedaan pembedaan karena perbedaan saudara-saudari terkasih perbedaan suku ras agama janganlah hendaknya menjadi sumber konflik atau perkelahian diantara kita tetapi menjadi kekayaan kita mari kita saling menerima perbedaan menjadi keindahan dan menjadi kedamaian bagi kita bebas berarti bukan semena-mena kita mempunyai kebebasan yang terarah kepada kebaikan sebagai umat Allah kita juga adalah anak-anak Allah yang mempunyai kebebasan yang terarah kepada Allah yang terarah kepada keselamatan kebebasan yang kita arahkan kepada kebaikan kepada kehidupan bukan kebebasan untuk mati kebebasan untuk hancur kita mempunyai dan memaknai kebebasan yang kita peroleh baik untuk negara kita baik untuk diri kita untuk kehidupan kita kebebasan untuk berseru merdeka dalam arti kebebasan menuju kepada kehidupan karena itu pada hari raya kemerdekaan Republik Indonesia ini kita dengan bangga dapat mengatakan merdeka bila sungguh-sungguh kita menuju kepada keselamatan menuju kepada kebaikan menuju kepada kehidupan merdeka saudara-saudari terkasih hingga disini saja dulu permenungan kita hari ini semoga kita tetap semangat semangat untuk mengembangkan memajukan negara kesatuan Republik Indonesia salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati